Intro Beberapa waktu yang lalu, kaum buruh memberikan waktu selama 7 hari kepada pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng. Jika dalam kurun waktu 7 hari harga minyak goreng belum turun, buruh mengancam akan kembali turun ke jalan, dengan melibatkan jumlah masa yang lebih besar. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Saitik Bal, dalam konferensi PERS yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Kami memberi waktu 1x7 hari. Bila mana? Ini tidak dilakukan oleh pemerintah, Partai Buruh, Serikat Petani Indonesia, Serikat-Serikat Buruh yang ada di Indonesia, PMA akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia. Partai Buruh sudah ada di 34 provinsi, 483 kabupaten kota, dan kami punya sedar ada lebih 3.600 kecamatan lebih. Akan seluruh Indonesia akan menggerakkan. Ada yang serius tentang persenai minyak goreng, dan ganti Menteri Perdagangan. Walaupun itu hak Presiden Bapak Jokowi untuk mengganti. Hal yang sama juga disampaikan oleh Presiden ASPEC Indonesia, Mirah Sumira. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal, bahwa kami akan melakukan aksi kembali, kami akan sudah memberikan waktu 1 minggu dari aksi yang kemarin tanggal 22 Maret. Artinya ada waktu jeda 1 minggu dari tanggal 22 Maret. Jadi seminggu kemudian kami akan melakukan aksi lagi, dan lebih besar lagi. Jadi kalau kemarin kami pikir sebagai aksi awalan, aksi memberikan peringatan, warning kepada si Menteri Perdagangan bahwa kami tidak diam. Dan ketika memang ini tidak ada tindak lanjut, apa yang disampaikan kemarin atas hasil audiensi, tidak didengarkan, diacuhkan, tidak dipedulikan. Maka kami pastikan, insya Allah kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi 1 minggu setelah tanggal 22 Maret. Sehari sebelum konferensi diselenggarakan, elemen buruh dan petani bahkan melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan. Dalam aksi tersebut, buruh menyuarakan tiga tuntutan. Turunkan harga minyak goreng, turunkan harga kebutuhan pokok, dan ganti Menteri Perdagangan. Minyak goreng! Turunkan 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 pokok! Turunkan! Turunkan minyak goreng! Menteri Perdagangan! Ganti! 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 Apakah harga minyak goreng sudah mengalami penurunan? Jawabannya, burun. Di pasar baru Indramayu, harga minyak goreng subsidi belum tersedia dan harganya pun cenderung mahal. Menurut salah seorang pedagang, ia terpaksa menjual minyak goreng curah dengan harga Rp19.500 per kilogram. Harga itu mengalami kenaikan dari sebelumnya dijual Rp19.000 akibat kelangkaan minyak goreng. Selain mahalnya harga minyak goreng curah, pasokan stok pun terbatas. Para pedagang bahkan sempat tidak berjualan minyak goreng curah hingga kurang lebih satu minggu. Detikkom memberitakan, bahwa harga minyak goreng di Indomaret dan Alfamart kini berbeda-beda. Hal itu terjadi pasca pemerintah menetapkan mencabut ketentuan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan. Sebelum harga eceran tertinggi dicabut, harga semua merek minyak goreng seragam. Saat itu, harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Dari pantauan Detikkom, Indomaret dan Alfamart memasang harga minyak goreng kemasan girat berdasarkan ukuran 1 liter dan 2 liter dari berbagai merek. Harga minyak goreng kemasan di Alfamart dan Indomaret saat ini jauh lebih tinggi dari kebijakan harga eceran tertinggi yang pernah diterapkan. Jadi jelas, hingga saat ini, harga minyak goreng belum juga turun. Apakah itu artinya, burung akan kembali turun ke jalan? Terima kasih telah menonton!